S.W.T. berikan rahma dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita bisa jelaskan sikon untuk kelas edukasi di UPK yang kita laksanakan setiap bulan. Bapak-Ibu sekalian saat ini kelas edukasi akan mengangkat judul atau tema vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan anak-anak. Dan pada kesempatan siang ini yang akan menjadi pembicaraan adalah Prof. Dr. Dr. Kosnandi Rusmil SPAKMM dan yang kedua adalah Dr. Adi Wibawa SPOB. Bapak-Ibu sekalian memang saat ini pemerintah menggalakkan untuk pelaksanaan vaksin yang ditujukan untuk seluruh sayat Indonesia dan secara bertahap dan saat ini sudah dapat dilaksanakan vaksin untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak. Untuk itu, untuk lebih jelasnya bagaimana pelaksanaan, bagaimana keamanan tentang vaksin ini nanti akan dibahas oleh para narasumber. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Kosnandi dan Dr. Adi Wibawa yang telah berkenan untuk memberikan arahan pada kelas edukasi yang dilaksanakan oleh UPK ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, untuk menyingkat satu kami langsung saja kita laksanakan mungkin nanti pembicara pertama Prof. Kosnandi dan pembicara kedua Dr. Adi Wibawa. Sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hairin Nisa sebagai moderator pada acara kelas edukasi online hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Kosnandi, yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kelas edukasi hari ini juga kepada Dr. Adi Widodo. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Sesi pertama diisi oleh Prof. Kosnandi. Waktu yang kami memberikan sekitar satu jam dengan 40 menit adalah pemberian materi dan 15 menit untuk tanya-jawab. Kemudian sesi kedua oleh Dr. Adi Widodo dengan materi satu jam diisi dengan narasumber jawab juga. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Prof. Kosnandi untuk memberikan materinya. Saya bacakan kurikulum sitenya. Prof. Dr. Dr. Kusnandi Rusmil, spesialis anak konsultan MN. Dengan riwayat pendidikan formal, FK 4. Kemudian program pendidikan dokter spesialis di FK 4 juga tahun 1989. Konsultan tumbuh kembang dan pediatrik sosial di FK 4 pada tahun 1999. Kemudian program pendidikan dokter, program dokter Pasta Serdana 4 tahun 2008. Dengan riwayat pekerjaan beliau adalah anggota UKK Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial Rumah Sakit Hasan Sadikin FK 4, anggota Eradikasi Polio Asia Tenggara, anggota Eradikasi Polio Pementerian Kesehatan, anggota Nasional Komite Immunization Technical Advisory, anggota Satgas Immunisasi IDAI, Komenda Kipi Jawa Barat, anggota Komite Etik Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan anggota ISSOP. Pada Prof Nadi, kami persilahkan dok waktu yang kami berikan satu jam. Silahkan Prof. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Jadi judulnya ini vaksin COVID-19 untuk anak dan ibu hamil. Jadi nanti ibu hamil tentu... Maaf, izin Prof belum kelihatan? Hah? Belum kelihatan? Iya, H. Belum kelihatan ya? Belum, Prof. Ada kekalahan teknis, sebentar. Iya, dok, Prof. Gak apa-apa, Prof. Nanti bentar. Ini vaksin COVID-19 untuk anak dan ibu hamil. Nanti ibu hamil itu nanti dari OBGIN tentunya ya. Saya hanya satu slide yang ibu hamil. Nah, ini saya akan mulai dari perjalanan vaksin COVID-19 dulu. Ini dimulai di Wuhan RRT awal Januari. Itu terjadi penyakit COVID-19 ini yang menularkan dari kelawar ke manusia. Setelah itu dia akan menyebar di RRT, kemudian terbawa ke Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Kita lihat pada 11 Maret 2020, jadi satu setengah tahun yang lalu, WHO sudah bilang bahwa ini terjadi pandemi. Kemudian pada waktu itu baru 120 ribu kasus di dunia. Dengan kematiannya itu 4.300 pada waktu itu. Itu satu setengah tahun yang lalu. Nah, ini data sekarang tanggal 4 Agustus di Indonesia. Indonesia yang positif saja sudah lebih dari 3,5 juta, yang meninggal sudah lebih dari 100 ribu. Sehingga sekarang ini oleh karena itu dilakukan adalah yang perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di dunia yang kena sudah positif sudah 200 juta, yang meninggal lebih dari 4 juta. Jadi begitu sangat berbahaya penyakit ini, angka kematiannya banyak, penulahannya cepat, sehingga kita tidak duga ada penyakit seperti ini. Sampai sekarang tidak ada obat antivirus atau vaksin khusus untuk melawan SARS-CoV-2. Semua vaksin yang dibikin sebetulnya sekarang masih uji coba. Penelitian saya pun yang di Bandung itu baru selesai nanti, laporannya ini nanti akhir Agustus. Jadi akhir Agustus itu baru selesai. Yang lain-lainnya tentu begitu. Jadi belum selesai betul. Tapi kita sudah mendapat emergency use authorization dari badan POM, sehingga bisa dipakai. Saratnya emergency use authorization itu, kita sudah tahu efektivitasnya, efekasinya. Sebetulnya sekarang ini ada banyak jenis vaksin SARS-CoV-2 yang diciptakan oleh banyak negara. Sekarang berlomba-lomba negara-negara maju bikin vaksin. Ada yang berbasis DNA, ada yang berbasis RNA, ada yang mengandung epitopsirus, dan ada adenovirus. Tapi kita ini yang inaktivitif adalah kita yang dari Sinovac ini inaktivitif. Inaktivitif ini sudah biasa kita gunakan dari dulu. Ini dasar pengembangannya. Dan ini kita sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Menyuntikan virus yang mati, bakteri yang mati. Contohnya tetanus, dipteri, pertusis, divas, dan sebagainya, kita sudah lama melakukan. Tahun dari 1955 kita sudah melakukan penyuntikan tetanus. Seperti itu. Dan keuntungannya dia tidak akan menyebabkan infeksi serius. Kalau dia ada reaksi, paling dia anapilaksik, shock, atau alergi. Nah, ini perkembangan imunisasi di Indonesia. Kita sudah mengenal cacar tahun 1956 kita sudah melakukan. Kemudian BCG kita sudah melakukan. Imunisasi CDPT, dan terusnya sampai eredikasi polio. Nah, sekarang kita 2021 itu kita melakukan imunisasi COVID-19 yang inactivated. Jadi kita sudah mengenal inactivated sejak tahun 1956. Sehingga penyimpanannya, cara pemberiannya, dan lain sebagainya di puskas mas sudah biasa mempergunakan inactivated. Makanya pada waktu itu, Bio Farma bekerjasama dengan Sinovac, karena Sinovac pada waktu itu adalah inactivated. Jadi pendistribusiannya, penyimpanannya, di seluruh puskas mas di Indonesia sudah bisa, sudah biasa. Nah, kita sejak tahun 2015 sudah mulai meningkatkan imunisasi. Kita melakukan PCV. Kita ada beberapa, kita lakukan PCV, yaitu kita lakukan itu di Lombok, itu penimbang kokus ya, di Lombok, kemudian kita lakukan juga di Batam, kemudian HPV itu dilakukannya di Jogja, kemudian di beberapa kota lagi, di Jakarta, MR kita juga sudah lakukan, Japan and Spalitis kita lakukan di Bali, dan di Sulawesi, dan kita kemarin ini sudah melakukan penyuntukan vaksin COVID yang untuk orang dewasa. Nah, sekarang kita mau rencanakannya ke anak-anak nih. Gimana nih untuk anak-anak ini? Apakah memunisarat atau bagaimana gitu? Karena selama ini kan ini penyakitnya baru. Jadi kita sedang belajar tentang penyakit ini. Ini adalah penelitian yang di Bandung. Nah, yang di Bandung ini kita berikan pada umur 18 sampai 51. Bukan untuk anak-anak. Dan ini sampai sekarang penelitiannya akhir Agustus baru selesai. Akhir Agustus ini baru selesai. Ya, penelitiannya. Baru kita melihat, ambil darah, dan sebagainya, kita mengevaluasi, ya nanti kita baru tahu gitu ya. Ini adalah kerjasama Bio Farma dengan Sinovac. Kenapa Bio Farma kejar dengan Sinovac? Tadi yang saya ceritakan lagi. Karena transportasinya sudah biasa, penyimpanannya sudah biasa. Sehingga Bio Farma dengan Sinovac pada waktu itu. Dan Bio Farma mengajak Fakultas Ketua Tuan Untar Rumah Sakit Asad Sadikin untuk melalui penelitian. Kami melakukan penelitian itu. Dengan tentunya, dengan sebaik-baiknya tentunya. Nah, hasilnya bahwa yang dibikin oleh kita itu, yang diujikinik oleh kita, yang dibikin oleh Bio Farma itu, itu aman. Dan menghasilkan antibody, kadar antibody, netralisasi antibody, itu sampai 95%. Tetapi walaupun terbentuk netralisasi antibody, efekasinya 65,3%. Artinya, yang terlindung 65,3%, yang lainnya tidak terlindung. Tapi menurut WHO, dengan efekasi 50% pun, ini sudah bisa dipergunakan di seluruh dunia. Seperti itu. Kita lihat efekasi di penelitian-penelitian di tempat lain yang mempergunakan vaksin Sinovac. Kita lihat di Turki, efekasinya 91,25%. Kok tinggi? Kok beda sama Indonesia? Betul. Di Turki itu tinggi. 91,25%. Kenapa tinggi? Karena yang diteliti di situ, subjek penelitiannya adalah tenaga-tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan itu dedikasi vaksin, dia bisa menjaga diri. Dia nggak akan main kemana-mana. Nggak akan berhubungan dengan orang sakit dan sebagainya. Sehingga efekasinya tinggi. Demikian juga Brazil. Mula-mula 78% efekasinya. Indonesia 65,3%. Tapi yang berhasil, dia mengeluarkan perhitungannya orang-orang kesehatan yang ikut penelitian. Pada waktu itu hasilnya dari Brazil itu jadi 50%. Kita lihat sini. Nah, keamanannya ini baik. Keaman dari, sangat aman lah. Saya bisa katakan bahwa vaksin Sinovati ini sangat aman. Nyeri pada tempat suntikan, kemudian ada mialgia, ada demam, lemas. kemudian seropositif 14 hari pasan suntikan kedua itu 99,75%. Dan imunogisi seropositif 3 bulan pasan imunisasi itu 99,23%. Positif, masih positif, tapi kadarnya udah turun. Setelah 3 bulan itu udah mulai menurun. Sehingga ditentukan bahwa vaksin Sinovati ini dalam penelitian yang di Bandung kita sebut aman. Reaksi lokal dan sistemiknya itu rendah, imunogenesitasnya setinggi, karena semuanya terbentuk netralizing antibody. Netralizing antibody-nya diperiksanya adalah di Lidbangkes, Jakarta. Sama Prof. Amin Subandrio. Nggak bisa itu di Prodia atau di Paramita, karena standarnya berbeda. Nomor tiga, efektivitas mencegah COVID-19. Kenapa nggak bisa tempat lain? Karena kalau di Lidbangkes itu antibody-nya diperiksa, kemudian diuji coba apa binatang, dilihat dampaknya pada binatang. Jadi ketahuan, gimana, apakah ada kelainan di pembuluh darah, ada kelainan yang di otak, dan sebagainya. Kalau Pamanya di Prodia, dan sebagainya, kan nggak. Jadi kalau di Lidbangkes itu sangat-sangat teliti. Sehingga badan POM itu mengeluarkan Emergency Use Authorization. Sehingga dikatakan Corona Vaksin itu Sinovac siap disuntikan. Dengan efektivitasnya, efekasinya 65,3%. Dan itu WHO mengatakan dengan 50%-nya sebetulnya sudah cukup. Bila ada reaksi berat, biasanya reaksi anapilaksis. Biasanya itu, bila kita suntik 1 juta orang, reaksi anapilaksisnya itu kurang lebih dari 1 juta itu 1 orang atau 2 orang. Tapi seandainya kalau yang disuntik 10 juta, maka yang akan pingsan itu kurang lebih 10-20 orang. Itu orang akan seribut. Mesos bertubi-tubi. Media wartawan sibuk. Jadi kalau umpamanya 1 juta yang pingsan internalnya berat itu 1, tapi kalau yang disuntik 10 juta, itu yang berat 10. Yang tertolong berapa? Jangan lihat efek sampingnya sekarang kita lihat. Yang dilihat yang tertolong itu ada berapa orang? Nggak ada artinya itu yang segitu. Tapi walaupun demikian, pemerintah sudah siap-siap. Bahwa di tempat itu, semua di tempat pelayanan harus siap obat-obatan, alat-alat untuk resusitasi dan transport terujukan. Walaupun jarang, tapi pemerintah sudah siap. Jadi semua di tempat suntikan itu kan ada meja 4. Meja 4 itu adalah, dulu kan 30 menit suruh nunggu, sekarang kan 15 menit. Itu maksudnya kalau ada apa-apa cepat ketahuan. Kalau ada dia pingsan atau ada reaksi alergi, langsung dikasih obat. Tapi kalau dia pingsan perlu diinvus dan sebagainya, diinvus di situ, kemudian dikirim ke rumah sakit. Jadi benar-benar hati-hati kelihatannya. Jadi sudah sesuai dengan regulasinya. Seperti itu. Ini kita lihat dari FDA. Di Johnson & Johnson mengatakan bahwa bisa picu sindrom berbahaya. gulan baris sindrom. Dan meningkatkan rasio ganggu neurologis. Jadi ini FDA juga sudah melakukan penelitian juga. Selain di Indonesia, FDA juga. Karena dia juga sangat-sangat peduli tentang keamanan vaksin. Sehingga bagaimana selama ini penelitiannya pada orang dewasa. Pada anak-anak gimana? Kena anak-anak juga. Banyak yang terkena COVID. Banyak juga yang meninggal dari kalau terkena COVID. Sehingga mesti bagaimana kita? Kita tahu sekarang ini bahwa tujuan vaksinasi COVID-19 ini adalah menurunkan angka kesatikan kematian akibat COVID. Termasuk untuk anak tentunya. Kalau umpamanya dia itu sudah mencapai lebih di atas 65 persen yang diimunisasi, maka dia akan timbul herd immunity. Jadi yang tidak diimunisasi dia akan terlindungi juga. Sehingga kita secara keseluruhan terlindungi, termasuk sistem kesehatan, dampak sosialnya bagus, dan dampak ekonominya bagus. Sayangnya kan kita sampai sekarang itu jumlah suntikannya masih kurang. Oleh karena kita keterbatasan tenaga kesehatan. Apalagi negara kita itu banyak pulau-pulau, dan lain sebagainya. Sehingga nampaknya lebih lama. Beda sama Amerika. Mereka satu daratan semua. Sehingga sekarang mereka yang sudah diimunisasi di atas 60 persen. Kalau kita belum. Kita baru sampai 24 juta, kalau nggak salah kemarin ini. Dan ini adalah kandidat vaksinnya. Ada banyak kandidat vaksin. Ada Sinovac, 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 Oxford, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Sekarang sudah banyak. Calon-calonnya juga banyak. Yang sudah mau listing juga banyak. Di Indonesia, Sinovac kerjasama dengan Bio Farma, dengan Sina. Sinovac kerjasama dengan Kima Farma. Dan dia itu kerjasama dengan United Arab. Ganexin itu kerjasamanya dengan Calbe Farma. Itu kerjasama dengan Korea Selatan. Tapi Gavi, kita ikut Gavi. Ada CP di situ. Itu adalah kumpulan untuk negara-negara, termasuk negara-negara middle income. Country. Kita juga dapat sumbangan dari Gavi. Tapi kita juga harus memberi sumbangan juga kepada negara-negara yang lebih miskin dari kita. Tapi sekarang kita sudah dapat kompetensasi daripada Gavi. Kita dapat kiriman Moderna dari Gavi. Itu cukup besar. Kalau tidak salah, kita sudah dapat 120 juta. Rencananya dia akan mengirim vaksin ke Indonesia. Ini dulu-dulunya nih, WHO mengatakan begini. Bahwa vaksinasi kepada anak-anak itu bukan merupakan prioritas. Karena seperti itulah kasarnya. Karena pada anak-anak dulu dikatakannya jarang. Pada waktu baru-baru terjadi penyakit ini. Kebanyakan pada orang dewasa. Sehingga WHO malah mengeluarkan kata ini. Vaksinasi untuk anak itu tidak high priority. Tapi, walaupun tidak ada prioritas, tapi anak-anak yang punya underlying disease mudah menjawabkan COVID. Dan mudah kena. Di samping itu, anak-anak juga harus melengkapi imunisasi rutinnya. Jadi itu jalan keluarnya. Kita menjaga supaya underlyingnya itu tidak muncul. Tapi, dia kita kasih vaksin-vaksin yang lainnya. Supaya kebal terhadap penyakit lain. Mumpamanya begini. Sekarang, mumpamanya anak-anak kan tidak divaksin COVID. Mumpamanya anak umur 8-9 tahun. Tidak dikasih COVID. Belum waktunya. Tapi, kalau dia kena campak, itu daya tanya turun sekali. Gampang kena COVID. Turun sekali kalau kena campak. Farisela, cacar air, dan sebagainya. Terus kemudian, morbili, dan sebagainya. Sehingga kita harus kecegah dengan melakukan imunasi rutin. Di samping, kita meningkatkan nutrisinya sebaik mungkin. Karena di Indonesia juga banyak anak-anak yang kekurangan nutrisi. Anak-anak, katanya, kata WHO, belum boleh divaksin COVID-19. Saat ini belum ada data, bukti yang cukup dalam penggunaan vaksin COVID-19 yang direkomendasi untuk anak. Jadi, langkah-langkah kesehatan itu yang non-farmasi. Jadi, dijaga kebersihannya. Kalau bersih harus bagaimana? Tutup pakai siku, jaga jarak, tuci tangan, memakai masker sesuai dengan usia. Anak-anak juga. Karena anak-anak di bawah 16 tahun dulu nggak boleh divaksin, tapi sekarang ini 12 tahun ke atas itu direncanakan akan diberi. Sekarang sudah ada yang mulai. Kemarin itu di Bandung, 12 tahun ke atas. Tapi kemarin-kemarin, ini yang pertama kali, ini baru ya. Anak-anak harus tetap mendapatkan vaksin masak anak-anak yang direkomendasikan. Jadi, yang lainnya harus tetap dilakukan. Vaksinasi yang bukan COVID. Tapi masalahnya sekarang ini, vaksinasi lain juga turun banget ini. Sekarang ini, selama masa COVID ini. Sehingga sering terjadi, anak-anak jadi sakit. Jadi, diusahakan supaya anak-anak itu melengkapi imunisasinya. Moderna melakukan keringkat terhadap pada anak umur 15 tahun, usia 12 tahun. Pada waktu itu hasilnya belum ada. Jadi, kita berani sih. Karena hasilnya belum ada. Johnson & Johnson juga, fase 2, hasilnya juga belum ada pada anak-anak waktu itu. AstraZeneca, Februari 2001. Nah, ini sudah keluar AstraZeneca. Nanti saya akan... Ini sudah keluar AstraZeneca. Terus Novavax juga belum keluar. Si Novavax sudah keluar hasilnya. Nah, ini dari Ketua ID kita, Aman Pulungan, mengatakan, 1 dari 8 kasus COVID adalah anak. 3-5 persen di antaranya meninggal dunia. Dari yang kena kasus COVID, 3-5 persen di antaranya meninggal dunia. Dan 50 persen di antara yang meninggal itu adalah balita. Nah, ini ya. Ini laporan dari dokter-dokter anak di seluruh Indonesia yang merawat anak-anak dengan COVID. Dikumpulin ini, sama IDAI. Dikoordinir oleh Ketua PP IDAI, yaitu Dokter Aman Pulungan. Dia memang aktif ya, Dokter Aman Pulungan. Kemudian dia sekarang jadi Ketua Ikatan Dokter Anak untuk seluruh Asia, kalau nggak salah. Dan mungkin di atasnya itu, Asia Pasifik. Kemudian ini, akhirnya, karena ada begitu, jadi pengurus pusat Ikatan Dokter Anak itu merekomendikasikan, memberikan rekomendasikan berdasarkan perangkat-perangkat yang ada di Ikatan Dokter Anak. Jadi, Ikatan Dokter Anak itu ada yang kita sebut Satgas Imunisasi dan juga ada Itagi, yang itu kebanyakan itu Dokter Anak. Itagi itu penasat asli imunisasi daripada Depkes. Di samping itu ada UKK namanya, unit kerja. Nah, unit kerja itu juga melakukan melakukan kajian. Unit kerjanya apa saja? Unit kerja dari infeksi ada, dari paru-paru ada, dari imunologi ada, dari pediatri sosial juga ada, tubuh kembang. Yang berhubungan dengan vaksin itu ada. Sehingga dia memberikan masukan kepada PPIDAI harus begini. Kita lihat. Di sini mengatakan bahwa menurut data, 12,6 persen, berarti 1 dari 8 orang tertular COVID-19, umur 1-5 tahun itu 2,9, sedangkan usia sekolah 6-18 tahun 9,7. Angka kematian anak, umur 1-5 tahun 0,6 persen, umur 6,8 juga 0,1 persen. Seperti itu. Ini dari kajian-kajiannya. Terus kemudian, berasalkan prinsip kehatian, sebaiknya imunisasi dimulai umur 12-17 tahun. Dengan pertimbangan, jumlah sujek uji klinis ini yang di luar negeri, yang untuk 12,7 tahun, sudah memadai. Kemudian tingginya mobilitas kemungkinan berada di rumah luar. Jadi kalau anak 12-17 tahun, itu kan remaja. Itu memang kadang-kadang susah dicegah. Dia main tetangga, naik kiri, naik kanan, ke sebelah sebagaimana. Memang kalau rumahnya gede, bisa begitu. Tapi kalau kebetulan rumahnya, maaf sekali. Di perkampungan agak kumuh, kamarnya kecil, satu kamar itu berlima, berempat, kemudian sebelah-sebelahan itu enggak pakai halaman, jadi tinggal masuk saja, tinggal masuk segak saja. Nah, itu kadang-kadang mainnya masuk rumah, keluar rumah, tetangga, dan sebagainya. Dia ada tinggi mobilitas, dan anak umur 12-17 tahun sudah bisa mengeluhkan kalau terjadi kipi. Nah, dosisnya 3 mikrogram atau per 0,5. Diberikan di deltoid lengan atas, dan diberikan dua kali dengan jarak satu bulan. Untuk umur 3-11 tahun, menunggu hasil kajian untuk menilai keamanan dosis dengan jumlah subyek memadai. Yang enggak boleh itu kontraindikasi kalau umpamanya anak itu mempunyai penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Umpamanya apa? Yang penyakit autoimun itu umpamanya gangguan-gangguan kayak dia itu menderita keganasan. Itu terjadi gangguan autoimun. Atau dia memakan obat-obatan tertentu, umpamanya corticosteroid atau dexamethason, pretison, lebih dari dua minggu, itu akan terjadi autoimun. Anak-anak sedang melakukan kanker, radioterapi, hemoterapi, dan demam di atas 37,5 juga enggak boleh. Sembuh dari COVID-19 kurang dari tiga bulan. Jadi kalau diimunisasi itu lebih dari tiga bulan baru kita berikan vaksinnya. Ini ada penelitian di Chile. Di Chile ini penelitiannya pada anak-anak kurang dari 16 tahun. Efektivisannya cukup bagus. Di sini diikuti inaktivitas. Ini pakai vaksin yang inaktivitas. Itu vaksin Sinovac. Hasilnya Februari 2021 untuk umur lebih dari 16 tahun. Efektifnya 69,5%. Hampir sama sama Indonesia. Indonesia kan 65,3%. Tapi dia mencegah penyakitnya 87,5%. Kemudian mencegah hospitalisasinya. Maksudnya mencegah supaya dia tidak dirawat 90,5%. Mencegah masuk ICU 86,3%. Dan mencegah kematian 84,5%. Seperti itu. Di Cina, ada penelitian lagi pada awalnya. Pada umur 12-7 tahun, fase 1, daripada 550 anak. Itu pada anak umur sekian itu, 12-17 efek samping yang berat itu tidak mengalami. Efek samping lebih banyak terjadi pada anak umur 3-11 tahun dibandingkan 12-17 tahun. Sehingga anak di bawah 12 tahun itu tidak dianjurkan di imunisasi. Baik di Cina, juga tadi di Indonesia. Karena Indonesia menganggapnya di atas 12 tahun. Ini efektifnya di sana 65,9% sama sama di Indonesia. mempreventi penyakit umur di atas 16 tahun. Ini ada yang paling baru. Update of clinical trial of COVID-19, COVID-19 vaccine in children. Kita lihat nanti ini. Apa sih hasilnya? Kita lihat. Beberapa penelitian telah mulai meneliti keamanan kemanjuran vaksin COVID-19 pada anak-anak. Baru-baru ini Pfizer merilis pernyataan bahwa COVID-19 mereka aman digunakan pada remaja. Sekali lagi, remaja aman. Pfizer. Uji coba fase 3 pada peserta berusia 12-15 tahun menunjukkan kemanjuran 100% dalam menjaga COVID-19 serta respon antibody yang kuat. Pfizer itu. Moderna juga begitu. Melakukan uji klinis di Kanada untuk anak-anak berusia 5-11 tahun. Kemudian uji coba yang berusia 6 bulan hingga 12 tahun dilakukan pada bulan Maret. Ini Moderna. Kemudian Johnson & Johnson memperluas uji coba fase 2 untuk anak-anak berusia 12-17 tahun dengan rencananya menyertakan anak-anak lebih kecil tahap selanjutnya. Tapi itu belum ada hasilnya. Yang tadi seperti itu juga belum ada. Ini Moderna. Moderna ini yang masuk ke Indonesia. Moderna yang masuk ke Indonesia mencegah COVID-19 sebesar 94,1% pada kelompok 18 tahun hingga 65 tahun. Dan 86,4% pada kelompok usia di atas 65 tahun ke atas. Ini yang masuk ke Indonesia. Moderna. Bagus. Cuma saya sudah disuntuk Moderna agak penggal juga. Demam sedikit. Dan vaksin Moderna ini telah memperoleh Emergency Use Authorization dari Badan POM pada 2 Juli 2021. Jadi, Badan POM artinya Indonesia. Sudah boleh oleh Indonesia. Sehingga dapat langsung didistribusikan dan digunakan. Jadi, kalau ada Badan POM sudah melakukan begini, vaksin Moderna bisa digunakan di mana saja di Indonesia. Nah, ini kedatangannya ini mau datang 102,2 juta. Ini ya, dari Pak Cepi tadi itu ya. Nah, tadi ini sudah dikatakan, pada anak tadi sudah dikatakan. Ini tadi juga, ini kalau diulang lagi, ini sudah. Ini sudah tadi, nah, interim report, ini menurut WHO, interim report pada tanggal 20 Mei ini di Chile, dari 2,5 juta individu lebih di atas 16 tahun yang menerima 2 dosis. Jadi, dia itu melakukan penelitian pada 2,5 juta individu berumur lebih di atas 16 tahun, mungkin sedang dilakukan penelitian imunisasi masal, ya, umur 16 tahun ke atas, kurang lebih 2,5 juta di preksa kadar jatantinya, tanya-tanya, ya. Maka efektivitas 16 hari setelah suntikan kedua. Nah, sekali lagi bahwa, ya, paling efektif jatanti paling tinggi itu dalam kadar dalam darah itu 2 minggu setelah suntikan kedua. Setelah itu, kadarnya akan menurun. Yang tadi sudah dikatakan di depan. Nah, ini 14 hari setelah suntikan kedua, efektivitasnya 67 persen. Untuk mencegah yang simptomatik, yang bergejala. Dan mencegah dirawat, itu sebanyak 85 persen. Dan mencegah kematian, itu sekitar 80 persen. Nah, ini Badan POM mengeluarkan surat jadinya sekarang ini dengan memperhatikan tadi, Badan POM kita itu hebat, ya. Dia selalu memperhatikan baik kejadian yang di Indonesia maupun di luar negeri, kemudian dia akan menerima surat juga dari WHO dalam bentuk emergency use listing, kalau dari WHO, kalau di kita authorization. Nah, akhirnya dia mengeluarkan, merekomendasikan. Merekomendasikan untuk menerima penggunaan vaksin pada anak usia 12-17. Jangan salah. Di bawah 12 tahun nggak boleh. Karena sudah ada profil. Disarankan oleh Badan POM untuk melakukan uji coba dilihat untuk yang anak di bawah 11 tahun tadi itu. Menurutnya vaksinasi pada anak kapan? Anak 12 tahun ke atas. Dimulai akhir Juni 2021. Di Bandung udah mulai kemarin. Di Rumah Sakit Ticendo. Kemarannya lagi di Rumah Sakit Asan Sadikin. Udah mulai. Dan ini bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional secara bertahap. Di prioritas di Pulau Jawa dulu. Tapi sekarang di luar Jawa juga udah mulai. Umur 12-17 tahun. Dosisnya 0,5. Dua kali. Rentangnya satu bulan. Tapi orang tua harus memastikan. Keadaan anaknya sehat sebelum disuntik. Jadi orang tua menentukan. Oh anak saya sehat, suntik. Kok anak saya nggak sehat? Jangan. Jadi kalau umpamanya ada vaksinasi untuk anak-anak berumur 12 tahun ke atas, jaga dulu anaknya dalam keadaan sehat. Makan yang bagus, segala macam yang bagus. Kalau udah bener-bener yakin anaknya sehat, baru dilakukan imunisasi. Ini ada panduan yang sikat pada ibu hamil dan menyusui. Tadi ini ada peringatan sebentar. Dari hogi. Jadi ini ibu hamil mendapat vaksinasi terutama pada kelompok sebaik berikut. Terangga kesehatan, resiko tinggi, usia di atas 35 tahun, di stycomorbid, obes, kemudian resiko tinggi dapat gana. Dan vaksinasi ibu hamil, katanya dulu di pengawasan dokter, pemberian vaksinasi dosis pertama diajur pada... Pemberian vaksinasi dosis pertama diajurkan untuk depan 12 minggu ke atas. Kenapa begitu? Karena kalau ibu dalam kandungan mengandung sebelum 12 minggu, itu masih terjadi pertumbuhan otak pada anak dalam kandungan. Nanti kasih saya lihat. Karena itu penting sekali di bawah 12 minggu. Jadi kalau ibu 12 minggu, jangan diberikan. Karena kita belum tahu dampak vaksinasi diberikan pada ibu hamil, pada anak-anak sebelum di bawah 12 minggu, kita nggak tahu. Karena pada waktu itu semua organ sedang terbentuk, belum sempurna. Mata belum sempurna. Telinga belum sempurna. Otak belum sempurna. Dan yang sebelum sempurna. Sehingga kita takut atau hati-hati. Dan udah gitu kita kehamilan yang di atas itu boleh. Tapi kalau udah mau lahir, itu jangan nanti 6 bulan ke atas itu harus dengan hati-hati atas izin dari objin. Ini kita lihat ini. Anak kan itu dari 2 tahun pertama, kita bagi-bagi 2-6 tahun, kemudian 7-12 tahun, yang dapat itu adalah di atas 12 tahun sampai 18 tahun untuk vaksinasinya. Jadi yang dibawa itu jangan dulu. Kenapa nih? Ini kita lihat pertumbuhan otak. Ini dalam kandungan. dalam kandungan begitu lahir otak udah terbentuk 25%. Begitu lahir udah ketemu 25%. Kemudian sampai 1000 hari pertama, yaitu sampai umur 2 tahun, itu yang terbentuk udah ke 80%. sampai 6 tahun 95%. Sehingga 1000 hari pertama itu penting sekali termasuk yang dalam kandungan. Jadi kira-kira kita harus mempertimbangkan untuk memberikan pada ibu kehamilan lebih daripada udah mau melahirkan. Mungkin itu. Ya kira-kira seperti itu. Harus termuntur dengan baik. Kemudian anak-anak yang di atas 2 tahun, yang tidak divaksinasi, jadi harus secara kontinu di atas 2 tahun ini, dikasih masker dengan pengawasan. Ini menurut American Academic of Pediatric Rekomunikasi. Jadi kita ngajarin anak kita di atas 2 tahun, karena dia jalan-jalan kemana-mana, kurang tahu, dia nggak tahu keturunan penyakit, dan sebagainya, dia belum bisa mikir. Itu juga udah mulai diajarin pakai suatu. Tapi harus dengan pengawasan oleh orang tuanya. Karena kalau nggak berbahaya. Sekarang yang penting adalah kalau udah begitu apa? Kalau udah pakai masker, apa PPKM. Supaya kita pakai masker, 5M, jangan kumpul-kumpul, jangan kerumun-kerumun. Kalau sekarang makan juga, kalau bisa sendiri-sendiri. Dan sebagainya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Demikian Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak Acara. Terima kasih Prof. Kusmandi atas materinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Berikut Prof, sudah ada yang bertanya. Saya bacakan ya Prof? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Prof, apabila ada anak sedang pengobatan dexamethason, tapi baru 2 hari, apakah dapat diberikan vaksin? Terima kasih Prof. Kalau 2 hari bisa. Tapi sakitnya sakit apa dulu? Iya Prof. Kalau 2 hari bisa. Kan saya bilang tadi 2 minggu ya. Ya. Itu pertanyaan dari Ibu Karwati dari Kota Cimahi Prof. Ini dekat dari Johandung. Bisa langsung nanya sama saya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Prof. Mohon izin bertanya Prof. Untuk anak usia 16 tahun berkebutuhan khusus, yaitu autisme, apakah boleh mendapatkan vaksinasi COVID? Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Sugiyarto. Anak autism itu kan kadang-kadang dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, gitu ya. Kadang-kadang kan susah ya, gitu ya. Dan kadang-kadang kalau umurnya di atas 12 tahun, kalau udah keadaan sehat, nggak panas, nggak sedang makan obat-obatan dexamethason, dan sebagainya, ya. Itu boleh aja. Kan biasanya kalau itu kan kita melakukan terapi tingkah laku, dan kadang-kadang kan dikasih obat, tapi obatnya untuk autismnya itu tidak mengganggu daripada sistem yang ada. Karena tidak mempengaruhi daya tahan tubuh. Justru untuk menekan, mendepres tingkah lakunya. Jadi kalau mamanya anaknya sehat, tidak apa-apa, boleh dikasih obat, boleh dikasih vaksin. Supaya aman, supaya nggak kena COVID, gitu loh. Kan kena COVID bahaya untuk anak-anak, ya. Demikian. Baik, Prof. Ada pertanyaan berikutnya, ya, Prof. Ini dari Ibu Elin Marlinda. Pertanyaannya adalah, anak saya pernah ada gangguan imun di umur 7 tahun. Terkena gangguan imunnya namanya HSF. Maaf, Prof. Anak yang pernah kena gangguan imun ini, apakah sekarang sudah berumur 17 tahun, apakah boleh dipaksin COVID-19? HS itu enos online purpura, ya. Jadi ada merah-merah-merah di ininya, ya. Betul nggak, Ibu? Jawab dulu dong, enos online purpura. Bisi saya salah. Ini dari pertanyaan dari chat, Prof. Oh, gitu ya. Bahan dari chat, ya. Jadi kalau enos online purpura, sudah nggak makan obat, boleh dikasih. Itu betul katanya Prof. Selamat. Selamat. Tadi Ibu Petula, kalau ingin beri kasih, ya. Baik, Prof. Satu lagi ya, Prof. Ya, boleh. Mohon bertanya untuk Prof. Bila vaksin dosis pertama anak saya Sinovac, apakah boleh diberikan vaksin AstraZeneca untuk vaksin berikutnya? Anak saya remaja. Ini dari Ibu Santi Okta. Sebaiknya untuk seri vaksinasi, vaksinasi dasar itu mesti sama ininya. Sebaiknya sama platformnya. Nanti yang ulangan boleh pakai yang lain apa? Aja. Oleh karena efektivitasnya. Selama ini kita melakukan penelitian itu, kalau imunasi dasar itu nggak beda-beda platformnya. Nah, kecuali ulangannya, platformnya baru dibedain. Tetapi sekarang ini, sedang diteliti nih, kalau vaksin pertama itu pakai Sinovac, vaksin kedua pakai yang lain, kira-kira gimana? Nah, itu penelitiannya belum selesai. Itu penelitiannya belum selesai. Tapi moga-moga nanti bagus. Tapi prinsipnya begini, vaksin apapun, kalau diberikan ke badan kita, itu akan membentuk antibody. Antibody itu dari mana dasarnya? Antibody itu dibentuk oleh sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Artinya sel-sel di tubuh kita itu sudah mengenal bahagian daripada virus COVID. Sudah mengenal. Jadi kalau vaksin itu kan bahagian dari virus COVID. Virus COVID apapun. Sehingga kalau secara teoritis, itu bisa sebetulnya. Tapi efektivitasnya kita belum ada yang meneliti. Tapi secara teoritis, itu bisa kayaknya. Ini yang sedang diteliti. Tapi saran saya sekarang ini, karena penelitiannya belum ada, yang pertama, kedua itu dari satu ini, dari satu platform, inaktif-inaktif. Kalau yang mRNA-mRNA, atau yang pakai adonavirus-adonavirus, dan sebagainya, itu sama. Nanti yang ulangannya pakai apa saja, boleh. Yang pakai ulangannya boleh apa saja. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sesudah sesi kedua ya, Prof. Mohon izin untuk membicara sesi kedua ya, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Untuk mempersihkan waktu, kita memulai lagi pada sesi kedua oleh Dr. Adi Widodo, SPOG. Berikut akan saya bacakan kurikulum PT Dr. Adi, SPOG. Apa kabar, Dr. Adi, SPOG? Sering ngomong sama-sama soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Adi Widodo, lahir di Jakarta, 7 Desember 1970, lulusan FKUI, tahun 1995. Kemudian program pendidikan dokter spesialis of therapy dan ginecologi juga di FKUI, lulus tahun 2003. Program pendidikan konsultan of therapy dan ginecologi sosial, dari FK4 tahun 2019 sama MAPROF ini. Saat ini, Dinas di Rumah Sakit Bayangkara, tingkat 1, Rumah Sakit Sukanto, Jakarta, dan Rumah Sakit Brawijaya, Durentija. Waktu kami berikan kepada Dr. Adi, 1 jam dok. Silakan. Mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu. beri beri berita terkenal. Terima kasih. 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 Terima kasih, Prof. Saya mulai. Belum selesai penelitiannya seperti yang diprofilasikan juga banyak hal yang masih banyak kita belum tahu. Tapi di Indonesia ini, kita melihat bahwa terjadi peningkatan kasus ibu hamil yang terkonfirmasi COVID dalam keadaan berat. Jadi, itu merupakan masalah buat kita dokter-dokter kandungan dan pelayanan maternal. Selain itu juga wanita hamil memilih peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi COVID. Terutama pada wanita hamil yang usianya di atas 30 minggu atau 32 minggu. Dimana dengan besarnya hamilnya itu otomatis akan menekan dari rongga paru-parunya. Jadi, kadang-kadang kan wanita hamil itu lagi gak hamil aja udah sesak. Apalagi kalau dia terinfeksi COVID, otomatis jadi keluarnya menjadi berat. Selain itu faktor hormonal juga pada wanita hamil juga akan mempengaruhi juga perburukan pada pasien-pasien yang menderita COVID. Nah, hal ini juga menyebabkan risiko pada kehamilan, baik pada ibunya dan pada bayinya, yang makin tinggi jika seorang wanita itu terkonfirmasi menderita sakit COVID. Jadi, pandemi COVID yang ini kan udah lama nih, dari tahun 2019, 2020, sekarang masuk 2021. Jadi, makin banyak kasus-kasus ibu hamil yang terkonfirmasi COVID, dan akhir-akhir ini terutama pada yang gelombang kedua yang di bulan Juli ini, ini makin banyak ibu-ibu yang setelah di seksio, ataupun setelah di terminasi kehamilan, malah mengalami perburukan COVID pada kehamilan. Ternyata pada penelitian terakhir itu didapatkan bahwa pasal laktasi, jadi peningkatan pasal, begitu lahir bayinya, maka seorang wanita itu kan akan otomatis akan memproduksi air susunya. Nah, di air susunya ini akan mengandung zat-zat imun buat si bayinya. Nah, hal ini juga salah satu sebab jadi makin memperberat wanita yang habis melahirkan jika dia menderita COVID. Karena akan makin banyak wanita-wanita yang di terminasi kehamilan, itu malah mengalami cytokine storm, yang akhirnya banyak berujung pada kematian. Nah, selama pandemi ini sebenarnya dari perkumpulan kita sudah banyak melakukan upaya, salah satunya adalah kita memodifikasi antenatal care, jadi pada kelas edukasi yang lalu kita bicara mengenai gimana ANC pada masa pandemi, gimana kunjungannya yang harusnya banyak, pada ibu hamil kan 4 minggu sekali, pada kehamilan di bawah 28 minggu, 2 minggu sekali pada kehamilan dari 28 sampai 36, dan 1 minggu sekali pada kehamilan di atas 36 minggu. Nah, tetapi selama pandemi ini kita modifikasi, jadi ANC itu dikurangin, kunjungannya hanya 6 kali aja selama hamil. Dan kita bantu dengan telemedisi. Tetapi ternyata ya, kita tetap mendapat tantangan, di mana kasus-kasus kehamilan dengan konfirmasi COVID mengalami permasalahan. Jadi akhirnya kita usulkan juga, supaya pada wanita hamil juga untuk mendapatkan pelindungan vaksinasi. Nah, jadi ada penelitian dari perkumpulan vaksinasi dan ginekologi. Jadi antara bulan April tahun 2020 sampai 2021, itu tercatat ada 536 yang konfirmasi positif COVID pada wanita hamil. Alhamdulillah 51,9 persen tidak menunjukkan bijalah, 72 persen terjadi pada kehamilan usianya di atas 37 minggu. Yang masalah ini adalah 4,5 persen membutuhkan perawatan intensif. Jadi mengalami perbedukan. Dan kematiannya cukup tinggi. Kalau nasional, katanya cuma 2 persen. Jakarta 1,7 persen. Tapi pada wanita hamil yang terinfeksi COVID, itu angka kematiannya 3 persen. Jadi lumayan tinggi. Selain itu, kabarnya yang kedua ini yang juga menjadi pertimbangan bahwa vaksinasi pada ibu hamil dibutuhkan adalah angka kematian dokter kandungan yang terinfeksi COVID adalah nomor 2 tertinggi setelah dokter umum. Jadi kalau dilihat datanya itu yang paling banyak meninggal, dokter spesialisnya setelah dokter umum adalah nomor satunya dokter kandungan. Makanya itu kita menadvokasi dan mendorong supaya dilakukan vaksinasi COVID pada wanita hamil. Syukur Alhamdulillah, jadi sudah ada surat edaran dari pemerintah bahwa mulai tanggal 2 Agustus 2021, kita mulai melakukan vaksinasi pada ibu hamil. Sekarang ada pertanyaan, vaksinnya seperti apa? Sebenarnya pilihan utama vaksin itu adalah mRNA. Jadi seperti Pfizer, Moderna. itu kenapa dianjurkan dari beberapa penelitian dari Europa, observasional, dia aman. Vaksin adenoviral spektos seperti AstraZeneca John Branson juga menunjukkan kekemanan dari studi hewan. Dan di Inggris juga dilaporkan bahwa 30 kehamilan pasca vaksin AstraZeneca, jadi dia tadinya nggak tahu hamil nih. Vaksin, habis itu hamil. Nah itu nggak ada risiko, peningkatan risiko keguguran. Nah di Indonesia kan yang banyak kan dari Sinovac. Ternyata Sinovac itu sih sudah terbukti aman pada kehamilan. Karena ini termasuk jenis vaksin yang seperti tadi Prof jelaskan, sudah lama sekali dilakukan di dunia kedokteran. Karena inaktivatif virus itu adalah virus yang relatif aman. Nah rekomendasi dari perkumpulan, vaksin-vaksin yang ada di Indonesia itu, seperti kayak Sinovac, AstraZeneca, atau Moderna itu, itu boleh diberikan pada ibu hamil. Ini tadi sama seperti tadi ya, jadi Pfizer, Moderna, Johnson, Johnson kita belum ada. Jadi Pfizer juga belum ada. Jadi baik dari penelitian dari WHO, dari FDA Amerika, ataupun dari Eropa, semua menunjukkan bahwa tidak ada yang berbahaya pada kehamilan. Tapi sekarang ada lagi pertanyaan, vaksin itu apaan? Di Indonesia ada vaksinnya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, atau Sinovac. Pada pemberian vaksin, tapi tentu wanita hamil harus dilakukan konseling dulu. Karena kadang-kadang ada beberapa penyakit atau penyelit yang tinggi pada wanita hamil. Terutama yang dianjurkan, yang dilakukan vaksinasi adalah pada kelompok usia resiko tinggi. Contohnya pada wanita hamil, usia di atas 35 tahun, ada comorbid, seperti hipertensi kronis, obesitas, di mana BMI-nya lebih dari 30. Tapi bukan berarti wanita yang tidak ada resiko tinggi, misalnya yang sehat-sehat saja, yang usianya masih 28 atau 26, tidak ada hipertensi, itu tidak boleh dilakukan vaksin. Tetap dianjurkan, tapi tetap harus dilakukan konseling. Tapi seperti tadi, kita harus dijelaskan, pasien harus mendapatkan inform konsen, penjelasan bahwa setiap tindakan medis itu pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan kita mulai vaksin? Jadi vaksin itu dapat diberikan pada wanita hamil, dianjurkan pada usia kehamilan di atas 12 minggu, dan paling lambat, usia kehamilan di bawah 33 minggu. Tadi seperti yang Prof jelaskan, kenapa di atas 12 minggu? Karena di bawah 12 minggu itu masih terjadi organogenesis pada kehamilan, pada janinnya. Kenapa di bawah 33 minggu? Karena biasanya kan interval vaksin itu kita butuh waktu 4 minggu. Jadi kalau sudah 35 minggu atau 34 minggu, umpamanya dia di vaksin, tentunya sudah jadwal vaksin lagi, dia keburu lahiran, keburu proses persalinan, jadi kadang-kadang nanti malah terganggu nih jadwal keduanya, jadi tidak efektif. Jadi dianjurkan 33 minggu kalau dia pada vaksinnya pertama. Sehingga nanti kalau masih dibuat 33 minggu, sebelum lahir, dia sudah dapat dosis yang kedua. Yang pasti juga harus mendapat pengawasan dari dokter atau bidan. Kapan vaksinasi itu ditunda? Jadi kalau misalnya kita pomen nanti ada bidan, dapat pasien, dapat teman-teman yang mau vaksin, itu jangan sedih, jangan kecewa kalau ditunda. Itu ditunda bukan berarti tidak boleh dipaksin. Jadi kalau misalnya suhunya lebih dari 37,5, tekanan darahnya lebih dari 100 spatula atau 90, kehamilannya di bawah 13 minggu atau di atas 33 minggu itu memang biasanya ditunda. Atau jika sedang mendapat pengobatan seperti pengobatan gangguan pembukuan darah, dikasih penyincir darah, ada gangguan dengan kelainan darah, ada masalah penyakit defisiensi imun, atau mendapat produk darah. Biasanya itu ditunda dulu. Pasien-pasien mendapat pengobatan imunusupresan atau kemoterapi juga ditunda. Tapi ditunda itu bukan berarti tidak dapat, tapi nanti diatur lagi, dikonsultasikan sama dokternya untuk segera mendapatkan vaksin jika kondisi sudah memungkinkan. Yang tidak boleh itu benar-benar sama sekali kalau memang dia ada riwayat alergi, anafilaktik. Saya pada vaksin pertama, dia mengalami reaksi alergi atau reaksi anafilaktik akibat vaksin. Biasanya kalau kayak gitu, vaksin keduanya tidak dianjurkan. Kalau seandainya pernah terkonfirmasi COVID-19, itu juga ditunda. Tapi ditundanya 3 bulan kemudian. Setelah 3 bulan, pasien dapat dilakukan tindakan vaksinasi. Prioritas, jadi dari program mobilitas ada prioritas dulu. Siapa yang prioritas dapet vaksin? Pertama, tenaga kesehatan. Jadi kalau ibu hamil, dia tenaga kesehatan, perawat, bidan, atau dokter umum, atau dokter spesialis, itu dianjurkan sekali. Walaupun hamil, untuk dilakukan vaksinasi. Usia di atas 35 tahun juga dianjurkan. Karena dengan meningkatkan usia di atas 35 tahun dengan kehamilan, biasanya penyulit-penyulitnya jadi akan lebih sering timbul pada wanita hamil di atas 35 tahun. Ada diabetes melitus dengan kehamilan, hipertensi kronis, penyakit jantung atau ginjal, di situ itu juga dianjurkan. Karena biasanya pasien-pasien dengan comorbid ditambah kehamilan, jika terinfeksi COVID-19, maka perburukannya akan menjadi lebih berat. Nah, tadi seperti dokter jelasin, tadi usia kehamilan yang dianjurkan untuk dilakukan vaksinasi adalah usia 13-33 minggu. Dok, saya usia kehamilannya masih 11 minggu, sebaiknya ditunda dulu, karena masih organogenesis, lagi pembentukan organ. Jadi setelah 13-33 minggu adalah masa yang paling ideal untuk dilakukan vaksinasi. Kalau umpamanya tadi dibilang resiko rendah, tetap biasanya nanti kadang-kadang ada pertanyaan nih, saya jadi poliklinik, juga di rumah sakit, sering dapat pertanyaan dari pasien-pasien, menanyakan, dok, saya mau vaksin. Tapi vaksinatornya minta surat keterangan dari dokter kandungan. Jadi memang, memang itu nanti kita akan koordinasi juga buat teman-teman sesama-sejawat, baik bidan, maupun dokter spesialis, untuk memberikan surat keterangan dan rekomendasi buat ibu hamil untuk dapat melakukan tindakan vaksinasi. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter Adi atas materinya yang sangat menarik. Kita lanjutkan langsung dengan pertanyaan ya dokter Adi. Ijin berpilih dari kolom chat ya dok. Oke dok, kita ada pertanyaan ya dok. Ijin berpilih dari ibu Apriyanti. Ijin bertanya kepada dokter Adi, apakah ibu hamil dengan riwayat hipotiroid? Diperbolehkan vaksin COVID. Saat ini usia kandungannya 24 minggu. Terima kasih dokter Adi. Jadi, pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang seperti tadi dijelaskan, itu sebenarnya boleh asal tidak dalam kondisi komplikasi yang akut. Jadi kalau dalam kondisi terkontrol, itu tetap dapat dilakukan tidakkan vaksinasi. Jadi walaupun dia ucap keroid, maksudnya kalau namanya sudah minum PTU, prokitu operasir, terkontrol, tidak ada diterbang, galah hipotensi, itu ibu dapat segera melakukan bidang vaksinasi. Baik, baru pertanyaannya. Terus kedua, bagaimana kebetulan vaksin ketiga di penyakit samil yang telah mendapat vaksin di penyakit 6 bulan yang lalu? Apakah dikundas sama yang menaikkan? Atau aman mesti vaksin ketiga di penyakit apa yang dikontrol? memperkomendasikan Moderna atau Sinovac, dan Moderna lebih berat. Baik ya, jadi bagus juga jadi kalau usia kawamilannya 13-33 minggu, kalau memang ada Moderna sebaiknya tetap kita lakukan paksin Moderna. Biasanya kita melakukan premedikasi juga untuk mengaktifkasi masing-menging yang berat. Kalau saya yang tidak jadi pemerintah adalah kita merubah yang tiga dengan sama vaksin yang tiga dengan dua dengan vaksin yang sama tapi dengan vaksin yang berbeda. Ini penting aja, Bu. Yang nanti masalah TV-nya nanti kita biasanya kita bisa proteksi dengan pembahasan yang bersifat vaksin somatis untuk mengulangi perusahaan. Terus pertanyaannya terus pertanyaannya lagi ini mengestuasi terakhir saya tanggal 22 hari. Vaksin pertama nantang februari vaksin kedua tanggal 22 februari jalannya diketerbakar sekarang usiakan 26 minggu. Masih di bulan yang sama ya februari-februari. Februari. Saya apakah saya lakukan vaksin ketiga dengan Moderna. Dokter, saya menstruasi terakhir tanggal 2 Februari. Oh, vaksin pertamanya tanggal 6 Februari. Kedua-duanya tanggal 22 Februari. Oh, Dua minggu ya. Baik. Sekarang usia pandungannya sudah 26 minggu. Apakah saya harus melakukan vaksin ketiga dengan Moderna? Saran saya sih vaksin aja. vaksin aja. Karena kalau memang ini biasanya nakas ya. Kalau menunggu nakas karena kita tuh paparannya sangat banyak sekali. Jadi memang pada saat betulan saya kerja di rumah sakit Kori, rumah sakit yang menerima pasien COVID itu pas satu pandemi itu awal cukup banyak nakas kita yang terkonfirmasi positif COVID. Tapi, Alhamdulillah data itu di rumah sakit Kori menunjukkan bahwa 95% kematian 95% kematian pada penderita COVID itu terjadi pada orang yang tidak divaksinasi. Jadi, ini sangat data yang sangat menunjukkan bahwa vaksinasi itu sangat berguna. Jadi, kalaupun kita terkena COVID itu biasanya prognosisnya menjadi-menjadi lebih baik. Ada lagi pertanyaannya? Ini dari kolom juga dari Ibu Arifah Failun Najibah izin bertanya apakah benar dampak negatif efek samping dari vaksinasi COVID baru akan terasa di tahun kedua setelah penyintikan COVID. Ini kan vaksin itu masih baru. Terus juga ilmunya mengenai COVID juga masih banyak. Jadi, saya belum bisa jawab karena ini membutuhkan data. Jadi, mungkin nanti setelah dua tahun vaksinasi ini kita baru bisa kasih data. Berapa kasusnya, apakah dihitung secara statistik memang bermakna atau tidak. Tapi, untuk pertanyaan ini kita masih belum bisa jawab karena belum ada data. Bisa jawab mungkin nanti kita tanya sama prof ya. Karena prof ini sangat pakarnya dalam masalah vaksinasi. Kalau ini ada pertanyaan, apakah benar dampak negatif efek samping vaksinasi baru akan terasa di tahun kedua setelah penyintikan prof semalih? Saya ulangi ya prof pertanyaannya. Apakah efek samping vaksinasi COVID baru akan terasa di tahun kedua setelah penyintikan? Ada yang bertanya prof? Ya. Jadi kalau kita lihat efek samping dari imunisasi itu ada jangka pendek dan jangka panjang. jangka pendek itu biasanya bengkak di tempat suntikan, merah-merah, kemudian itu nanti bengkaknya sama merah-merah kita ukur, terus kemudian pusing, demam, dan sebagainya. Jadi itu jangka pendek. Terus jangka panjangnya itu kalau itu jarang sekali kecuali kalau orang tersebut mempunyai gangguan. Pempat dia mempunyai reaksi alergi tipe lambat. Tapi kalau reaksi alergi tipe cepat, itu dalam 30 menit dia akan terjadi bisa pingsan, bisa gatel-gatel, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi nggak perlu berapa tahun. Bisa langsung, bisa dalam 30 menit juga bisa. Tapi yang dalam 30 menit itu dari sejuta satu yang pingsan. Dalam 30 menit itu bisa ada yang pingsan. Dari sejuta satu, 10 juta 10. Tapi orang rame kan kalau ada satu hari 10 juta itu yang pingsan. Tapi yang ketolong itu ada 9 juta sekian. Jadi itu sifatnya adalah herediter, bawaan dirinya sendiri. sehingga di tempat penyuntikan itu kita harus sedia obat-obatan untuk mencegah reaksi anapilaksis dan reaksi alergi. Kalau nggak apa-apa perlu infus dan segala macam itu dikirim ke rumah sakit atau ke puskesmas yang lebih lengkap. Jadi kalau nggak usah tunggu 2 tahun 30 menit juga bisa. Ini saya akan kirim nanti saya akan cerita. Tadi saya kurang lengkap silahkan yang lainnya dulu. Saya kirim dulu gambarnya. Yang ditunda karena tekanan tinggi atau dengan tiroid atau dengan penyakit penyerta yang lain itu memang dianjurkan seperti yang tadi Profila untuk dilakukan vaksinasi pada vaskes yang relatif lengkap. Jadi kita pilih yang di rumah sakit atau di khususmas yang besar atau di rumah sakit RSUD supaya kalau kita mungkin ada sekarang banyak pusat-pusat vaksinasi itu sebaiknya kalau kita yang clean masih kehamilan yang clean nggak ada pemorbit penyakit penyertak kita mungkin bisa di situ tapi kalau kita hamil dengan adanya penyakit penyertak atau pemorbit yang lain ada penyulitnya sebaiknya kita memilih tempat vaksinasinya itu di rumah sakit atau di vaskes yang kontak ya baik apakah ada pertanyaan tertentu ya dalam screen sebelum vaksin baik jadi pertanyaannya nanti di di kolom screening itu ada beberapa koin pertanyaan pada wanita hamil jadi salah satunya kan apakah ada hipertensi apakah ada pandangan kabur apakah ada penyakit kronis ada screening memang itu ANC berapa kali ANC itu sebenarnya nggak termasuk dalam data pertanyaan data pertanyaan dalam screening tapi usia kehamilan pasti kita harus tahu berapa usia kehamilannya karena tadi cara kita memberikan vaksinasi itu yang dianjurkan adalah usia di atas 12 dan di bawah 3 minggu jadi nanti memang kalau teman-teman itu nanti apa menjadi tenaga untuk di puskesmas untuk melakukan vaksinasi itu ada kolom screeningnya itu ada beberapa pertanyaan seperti apakah ada DM apakah ada hipertensi apakah ada penyakit autoimun apakah mendapat pengobatan gangguan pembukuan darah atau immunosuppressan pasti ada di kolom pertanyaan pada sekiranya ibu hamil itu ada juga terus ada pertanyaan apakah ada berlakuan jarak pemberian vaksin covid bagi ibu hamil yang sudah atau belum dapat suntikan teteh tidak 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 jadi bisa langsung dilakukan pada pemberian vaksin covid itu sebenarnya yang paling utama adalah kita harus pahami adalah vaksin covid ini relatif aman seperti yang Rob bilang sementara risiko yang dihadapi kita yang dihadapi dalam pandemi covid ini adalah kalau seorang wanita hamil sampai terinfeksi covid maka perburukan dan risiko sampai kematian itu relatif cukup tinggi dibandingkan orang yang bukan hamil makanya kalau pada wanita hamil yang memenuhi syarat buat dilakukan vaksinasi segera dilakukan vaksinasi baik terima kasih Dr. Adi izin silakan jadi ada pertanyaan itu kan kalau saya bisa sembuh dari penyakit covid terus kemudian satu bulan setelah itu boleh diimunisasi atau tidak kan kalau umpamanya kita habis sakit covid itu masih banyak zat-zat lain yang berasal dari kuman penyakitnya dari yang sakitnya sehingga kalau kurang dari tiga bulan secara teoritis maka zat-zat yang berasal dari kuman covid itu kan ada antibody dan sebagainya antibody yang sakit itu akan melakukan membuat vaksin itu tidak begitu efektif katanya seperti itu tapi itu perlu penelitian lebih lanjut sehingga disarankan kalau kita mau imunisasi kita tunggu tiga bulan setelah sakit gitu ya tiga bulan setelah sakit itu yang yang saya baca dari aturan dari Departemen Kesehatan alasannya seperti itu begitu bu nah ini ada halo tadi yang ada gambar-gambar nah ini ini ya nah ini kita lihat ya ini diberi ini kita lihat saya bandingkan antara vaksin placebo ya vaksin placebo ini local pain redness indurasi swelling fever fatigue myalgia dan unsolicited unsolicited ini adalah diare flu tifus itu yang kita sebut unsolicited yang tidak diduga nah ini kita lihat local pain ini waktunya 30 menit 7 hari dan 1 minggu sampai 28 hari jadi kita lihat sini ya ini 30 menit ya ini 0 7 hari ya yang kecil ini adalah 8 sampai 28 hari sekarang yang local pain ya kita lihat kita bandingkan antara placebo dengan vaksin kalau disuntik ya yang vaksin yang local pain ini nyerinya adalah 20% ya kemudian yang yang placebo ya local pain nya itu juga juga 35% jadi nggak ada bedanya local pain antara vaksin dengan placebo ya local pain gitu ya kemudian ini pada ini pada 0 0 7 hari ya tapi pada yang ini ya kita lihat ini vaksin ini kalau pada yang 30 menit ya ini kita lihat ini ya antara vaksin placebo dengan vaksin dan placebo itu nggak nggak ada bedanya dia 30% sama 35% tetapi ya kalau yang untuk 7 hari ya 0 7 hari ini kita lihat ya itu juga lebih nggak begitu banyak beda ya 30 sampai ini dan kemudian yang ini adalah 0 sampai 8 sampai 28 hari juga nggak begitu beda ini local pain redness itu juga tidak tidak begitu beda antara placebo dengan vaksin ya dilihat dari 30 menit 0 7 hari sama 8 20 hari ini juga rata-rata hampir tidak berbeda ini di bawah 10% ya kejadiannya ya semuanya kita bisa lihat nah yang agak tinggi ini kita lemes gitu fatig ya ya pada awalnya yaitu umpamanya 30 menit pertama itu sama tapi setelah 0 7 hari itu lebih banyak vaksin ya lebih banyak vaksin dibandingkan placebo tapi bedanya juga nggak gitu banyak ini kan sekitar 17% ini sekitar 10% ya kemudian 8-12 hari itu juga vaksin ini lebih banyak sedikit ini 5% tapi ya sedikit sekali lah ya mialgia juga begitu ya yang vaksin itu kita bisa lihat mialgia itu ya pada 0 30 menit itu mialgia itu lebih ya sedikit lah yang 1-10 yang ini 5% lebih tapi yang 0 7 hari itu lebih banyak vaksinnya nah seperti itu dibanding placebo tapi kalau yang unsolicited ya itu diare kemudian batuk pilek tifus atau penyakit lain inti antara vaksin dan placebo itu sama aja tapi dilihat ini tidak ada yang melebih 35% ya tapi yang paling banyak adalah kita lihat itu di bawah 10% gitu loh ya mungkin ini tambahan sedikit aja ini yang kita sebut KIPI atau Atlus Event Following Immunization itu tambahannya terima kasih ini untuk Prof Kusnadi lagi Prof ijin ya silahkan silahkan setelah vaksin saya bacakan ya Prof jika setelah vaksin dosis pertama beberapa minggu kemudian positif COVID setelah sembuh kemudian kapan waktu yang tepat pemberian vaksin dosis kedua ya terima kasih jadi setelah dosis pertama vaksin dia itu kena COVID ya sekali lagi saya katakan bahwa perlindungan yang paling baik itu ada dua minggu setelah suntikan kedua ingat ya dua minggu setelah suntikan kedua itu adalah perlindungan yang paling bagus jadi makanya ada orang yang baru satu kali disuntik atau dua kali tapi belum dua minggu itu sering tertular walaupun kadang-kadang yang udah lebih dua minggu juga ada gitu ya seperti itu nah kalau umpamanya sudah tertular sudah kena baru satu kali kemudian kena ini kena penyakit COVID ditambah lagi satu kali ya tambah satu kali ya terus kemudian kalau ada ulangannya lagi boleh diulang tapi pada pama yang pertama dapat moderna yang kedua juga moderna yang ketiga apa aja boleh ya tapi itu tambahnya cuma sekali tapi nanti ada ulangan lagi gitu loh ya nah ulangan lagi itu paling bagus adalah ya 6 bulan setelah suntikan terakhir suntikan kedua kalau pada orang normal ya tapi kalau umpamanya dia bukan pada orang normal jadi tadi ya dia udah kena kena suntikan sekali kemudian sakit ya COVID terus begitu sembuh ya boleh disuntik ya tapi nanti suntikan yang selanjutnya itu adalah kan 3 bulan setelah itu disuntik kemudiannya mau suntikan lagi itu jaraknya sebulan gitu loh jadi suntikan kedua sama ketiga jadi sebulan ini pertanyaan terima kasih Prof berikut yang pertanyaan terakhir ya untuk dokter Adi ya yang 26 minggu ya belum pernah vaksin boleh dok silahkan dok terbaca sendiri ya boleh dibaca jadi silahkan dok yang dok mohon izin saya narkes dengan hamil usia 25 minggu belum vaksin sama sekali jika mau langsung vaksin pertama Moderna boleh tidakkah dok kalau memang memungkinkan boleh karena tadi kan Moderna termasuk salah satu vaksin yang yang direkomendasikan jadi dari Pogi itu kita semua vaksin yang ada di Indonesia Moderna AstraZeneca atau Sinovac itu semua boleh diberikan pada ibu hamil jadi dan usia kehamilannya juga 26 minggu jadi memang memang apa dianjurkan juga untuk diberikan boleh cuman memang jadi yang baru ada sekarang Moderna itu kan baru buat booster jadi buat suntikan ketiga kita terasa kan kita dapat suntikan pertama nakas itu pertama keduanya Sinovac nah yang ketiga ini kita dapatnya hanya booster yang Moderna jadi nanti mungkin dipikirkan apakah kalau kita dapat sekarang untuk suntikan pertamanya Moderna dia akan memungkinkan juga untuk dapat Moderna yang kedua jadi itu mungkin harus jadi pertimbangan juga kalau memang sudah bisa untuk dapat suntikan keduanya Moderna boleh karena Moderna termasuk vaksin yang direkomendasikan juga buat dari dari terima kasih terima kasih kepada juga kepada Prof mengingat waktu Prof dan Dr. Adi acara ini akan kami segera selesaikan berikut ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kami dapatkan dari kelas edukasi hari ini dari Prof Husnandi menurut WHO vaksinasi pada awalnya pada anak belum prioritas dianjurkan untuk melengkapi imunitas rutin maka-laka yang harus dilakukan harus dengan kecerahan kesehatan S5M nah tapi sejak tanggal 28 Juni 2021 IDAI telah merekomendasikan pemberian faktor COVID-19 pada anak yaitu pada anak usia 12 sampai 17 tahun karena dianggap pada anak umur segitu sudah bisa ditanyakan apakah ada efek dari kisi sedangkan untuk anak umur 3 sampai 11 tahun menunggu kajian dahulu ya Prof ya betul ya betul kemudian untuk pembicara dari Dr. Adi sesi kedua vaksinasi pada Ibu Hamir telah diputuskan bisa dilakukan sejak tanggal 2 Agustus 2021 dari rekomendasi ini dari perkumpulan obstesi ginekologi vaksin yang dapat diberikan pilihannya boleh Sinovac AstraZeneca pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu dan paling lambat kurang dari 33 minggu jadi kalau rekomendasi dari POGI semua vaksin yang ada di Indonesia sudah boleh di luar itu Pfizer Morena Johnson AstraZeneca termasuk vaksin yang bisa diberikan pada wanita hamil terima kasih banyak kepada Prof. Nandi Dr. Adi Widodo terima kasih Dr. Adi sampai ketemu lagi semuanya kepada semua terima kasih Dr. Adi terima kasih Prof terima kasih Ibu bak ikuti acara online ini hingga terima kasih banyak semoga kita bisa bertemu atas edukasi beri acara ini saya tutup dan ucapkan wa'alaikum 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 terima kasih 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 Terima kasih, Kak Budiang. Tumasannya. Nyiratnya di mana?